Terima kasih. 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 Ada tempat turis, ada tempat turis, ada tempat turis, ada tempat turis, ada tempat turis. Payong gantah. Bayang gantah. Bayang gantah. Mek, ini pasirah. Ini semua orang kotor. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Sedangkan Kita harus menonton Kita harus menonton Terima kasih telah menonton Kita harus menonton Kita harus menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Ini 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 menonton! 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 It teaches the right, you know, that it means, you know, procedure. It has delivered, Bhaisna is there, Sanyasi is there. And he has gone to Adirashan, the law. You should not surpassing, go ahead, and go down first, you know. So, this is a practical example of Sri Tanya Mahaprabhu with the way he lives. When he lives in Jagannath Puri, he wants to go to Jagannath in Pura Jagannath. He wants to go to Jagannath Puri. Then, on the day, there was a long walk and everyone was walking fast to be able to go to Jagannath. Then, Sri Tanya Mahaprabhu also lives there. He usually sits on the side of the pillar of Garuda. Because there is an altar of Jagannath. Then, on the other side, there is a pillar of Garuda. Because he knows that Garuda is the way he lives from Sri Wisnu. So, he has given the honor. This is a common goal of the way he lives in the way he lives. He also takes care of the way he lives in the following year. When he does a Shri Tanya Mahaprabhu, ultimately, he references it to him that he lives from the earlier years. He also writes that he has given the Thundra. Then, he reveals the Thundra. So, if he has beencipated by the Thundra, he is friendly, he's speaking from the Heavenly Father. Jadi ini adalah aturan yang untuk parawa Isnawan Jadi beliannya berdiri di belakang pilar Garuda itu Beliau tidak mau melewati Sri Garuda Dewa di Barikin Haruda Terima kasih. 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 dari jaganan kuri dan disana ada misnu pura sri misnu disana dan di hadapan altar sri misnu itu ada batu hitam yang besar disana dan pada waktu secara mahu Prabowo sampai disana beliau sujud dan dawat di atas batu hitam itu dan batu hitam itu meleleh dan setelah secara mahu bangun dan cap segera badan segera mahu-mahu tinggal disana datang ke India bisa tinggal disana cukup lama datang ke tempat disana cap badan dari segera mahu jadi roh yang cukup beruntung ya jiwa yang cukup beruntung dan memproyek kesempatan mendengarkan kelila dari sri cita dan mahu yang sangat ilah dan manis itu maka hatinya akan segera meleleh dan cinta mahu-mahu dan hatinya akan disucikakan dan hatinya akan disucikakan selamat menikmati 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 So, Govinda said, Govinda's duty is to go inside, there's something left, Govinda harbi, yes, why is it that's all, I will stumble, harbi, go inside, and Govinda said, please, come, go inside. So, there can be a home and a community service. Now I have made it, I am, I cannot. I cannot. I am. I am. What is it, I am. What is it, I am. I am. What is it, I am. What is it, I am. What is it, you are. On também I am. Come. Come, come on, come. And the body of the phantom door went inside, you know. I guess, didn't that's a thing. But Kunta again came to come out of that. That's a thing you have to do. I have to do another. 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 Have you taken food? No, why didn't you? Why didn't you? How can I get out of this room? You are sleeping on. How did you get into it? Then he said, I did this thing. You did this thing, got into it. Why didn't you, in the same way, got out of it? I did it. I can do that thing for the service of the Lord. I can do everything for the service of the Lord. But I can do bad things for my own sons. For my own sense gratification. That is the teaching. I can do it. 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 Kamar yang kecil itu mempunyai tiga rumah. Itu ada satu rumah. Ada satu rumah. Ada dua rumah. Ada tiga rumah. dan suatu hari beliau persetian beliau langsung saja terlentang di pintu di ambang pintu dan kakinya menjulur ke dalam dan bagaimana bisa melaksanakan bakti itu untuk memijit kaki padma beliau beliau itu memijit keras beliau berusaha membangunkan si cetanamkan supaya saya bisa melaksanakan buka saya tapi saya umumnya menjelidkan apa yang kamu ingin kerjakan saya payah sekali jangan kemudian selalu beberapa saat berpikir kecerdasan yang umumnya datang dari kisah bagaimana kita orang dengan tulis hati berbakti kepada beliau beliau akan memberikan kecerdasan sehingga dengan kecerdasan itu seseorang bisa datang dan melaksanakan kemudian pikiran yang murni itu datang dan mengambil cadarnya dan badan si cetanamu Prabu dihidupi dan Dewi Nadas meloncati si cetanamu Prabu dan kemudian memijitkan kecetanamu Prabu dan kemudian memijitkan kecetanamu Prabu dan kemudian memijitkan kecetanamu Prabu dan setelah satu atau dua setengah jam beliau bangun dan melihat Dewi Nadas masih memijit kaki beliau dan beliau bertanya Eh, Gwinnadas, apakah kamu sudah bersat? Gwinnadas, Gwinnadas, belum. Kenapa kamu tidak makan? Ayo kamu makan. Bagaimana saya keluar karena anak masih terlendam? Saya tidak bisa keluar. Bagaimana kamu masuk? Harus begitu juga kamu keluar. Oh, saya tidak bisa berpengar. Untuk masuk, saya melakukan demikian adalah untuk melaksanakan mati. Melakukan pelayanan kepada Tuhan saya. Kepada Tuhan saya. Saya dapat melakukan nafas saja. Tapi untuk melakukan pelayanan kepada perut saya, kepada kepuasan indriya saya, saya tidak bisa melakukan nafas saja. Itu rahasia. Itu adalah... Saya tidak tahu. Itu adalah berpengaruh. Saya dapat melakukan nafas saja. Kadang-kadang, jika memiliki, jika memiliki memiliki kemampuan, kita memiliki kemampuan. Tapi kalau kita dalam keadaan yang tidak ada jalan yang lain, hal itu harus dilaksanakan demi dalam rangkaan melaksanakan bakti itu. Itu bisa dilaksanakan. Aturan itu bisa dilanggar, dilewati. Hanya untuk laksanaan bakti itu. Itulah ajaran yang perlu dipakai. Jadi, etika. Lila dari Tuhan yang merasa itu sangat indah dan sangat luar biasa sekali. Dan penjelasan-penjelasan yang mendalam secara tatwa di latar belakangnya tidak begitu gampang. Saya ingin mengenai bahwa saya berdiri di atas kawasan. Saya ingin mengenai bahwa saya berdiri di atas kawasan. Pertama seseorang berdiri di atas kawasan itu. Apa yang diri saya ingin mengelamatkan? Berdiri di atas kawasan ini terakhir. Dan saya ingin melihat. Ada kawasan ini, saya ingin melihat. Saya ingin melihat. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton